Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah puluhan warga Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi menyerbu dan mengantri jerigen untuk mendapatkan air bersih. Hal tersebut diakibatkan kekeringan yang melanda Kota Cimahi sejak 2 bulan terakhir ini. Sebelumnya, pemisah untuk mendapatkan air bersih, warga harus membeli dengan harga Rp1.000 1 jerigen dan dirasakan memberat. Puluhan warga dari RW7 Kelurahan, Cibabat, Kota Cimahi langsung menyerbu mobil tangki pembagian air bersih yang dibagikan secara gratis oleh petugas Dinas UPT Air Minum Pemkot, Cimahi. Sebelumnya, untuk mendapatkan air bersih, warga harus membeli air bersih seharga Rp1.000 1 jerigen di tempat penampungan air milik warga sekitar dan itu terasa memberatkan. Iani, warga RW7 Kelurahan, Cibabat, mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, dirinya harus membeli seharga Rp1.000 1 jerigen. Kebutuhan air bersih tersebut untuk minum, mencuci, dan mandi. Selama musim kemarau ini, dua kali dalam sehari, yakni pagi dan sore, Pemkot, Cimahi suplai air bersih untuk warga. Kekeringan terjadi banyak di wilayah Cimahi Selatan dan sejumlah wilayah di Cimahi Utara. Setiap kali pengangkutan, sebanyak 5.000 liter air bersih dibagikan secara gratis. Kalau rutin kita ke daerah Cibabat, belakang bodi luhur. Terus, kanak uncal, Cimahi, Kelurahan Cimahi. Kekeringan dan kekurangan air bersih ini dirasakan setiap tahun oleh warga. Diharapkan pemerintah kota Cimahi terus menyuplai air bersih. Untuk kebutuhan warga bahkan meminta untuk dibuatkan saluran air, agar warga tidak krisis air bersih.